Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan 7-Zip di Windows 11 23 H2. aplikasi 7-Zip menggunakan untuk membuka atau membuat file archive. Anda dapat membuka file seperti .zip, .rar, .7z, .tar dan file archive lain. Ini mudah menggunakan 7-Zip di Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Tetapi di Windows 11, sedikit berbeda. Bagaimana menggunakan 7-Zip di Windows 11? Di sini, pertama, mari kita menunjukkan aplikasi 7-Zip di Google browser atau di Google website. Saya akan menulis 7-Zip di sini. Apabila Anda menunjukkan 7-Zip, pastikan Anda menunjukkan untuk versi Windows 11. Windows 11 adalah 64-bit. Oleh itu, Anda dapat menggunakan Windows 64-bit di sini. Anda dapat melihat di atas barang. Saya akan menunjukkan ini. Ini adalah versi terakhir. Kemudian, untuk memulai menunjukkan, kita dapat menggunakan file file. Dan klik Yes. Dan klik Install. Kita dapat menggunakan Close di sini. Saya akan menunjukkan Anda. Anda dapat melihat, apabila kita menunjukkan di desktop, menu konteksnya tidak memiliki 7-Zip. Anda dapat melihat di sana. Apabila saya menggunakan file file, ini tidak memiliki 7-Zip. Apabila kita menggunakan Windows 7 atau Windows 11, ini harus memiliki menu 7-Zip di konteksnya. Anda dapat menggunakan menu 7-Zip. 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 zip tar and another the archive format okay for example we can click OK now to open the archive files we can also do the same we can click some more options and we will find the 7-zip menu here we can just click extract for example to manage bda status to creating the folder this is the files we can directly open it and that's all tutorial how to using 7-zip in Windows 11 especially on 23H2 hope this video is full for you